Nek sampe onowong sing tidak ngajeni atau tidak mengapresiasi desainmu, jangan salahkan pelanggan Coba berkaca dulu kita Sejauh mana sebenernya kita sudah mengedukasi pasar Oke halo semuanya peranggan, saya Solodin dari Timuratakan Dan pada episode kali ini, ya ngobrol santai berfaedah Hari ini saya sudah kedatangan tamu Mas Iqbal dari Linsalau dan KMP Studio Selamat datang mas Selamat datang, eh selamat datang Oh iya Kulon-kulon ya, saya kulon-kulon di studio Ratakan di Kentan mas ya Nah apa namanya, kan kita kan diratakan ini sering banget Kita membuat konten, ngobrol santai kayak gini lah Cuman bahasanya mungkin lebih contoh tentang bisnis dan semacamnya Atau yang masih ada keterkaitan disitu Aku all in, all around lah mas Oh all around bisa semua berarti ya Dari dunia sampai akhirat di jangkulisasi apa mas Siap, oke Nah KMP Studio ini apaan sih mas? KMP Studio itu untuk fokusnya kemilih desain, printing dan advertising 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 ya Berdiri sejak sekitaran April 2017 2017 2017 Berarti udah 3 tahun ini ya Insya Allah 3 tahunan nih Hampir 4 tahun ya berarti ya Udah mau tutup tahun disini soalnya kan udah akhir tahun ya Di bulan-bulan, ya 3 tahun lebih lah jalan Nah itu berarti ngerjain kayak merchandise Kayak mungkin hal-hal yang berhubungan dengan advertising ya Banner dan kawan-kawan Dan apa ya Dari awal itu main bisnis kita Memang karena kita punya mesin sendiri itu MMT Untuk digital printing dengan lebar 3 meter ya Tapi kalau misalnya lebih dari itu Kita sambung Ada yang misalkan 4x6 atau 6x6 nyambung Tetapi modal awal kita itu di digital printing dalam bentuk print MMT Oh gitu Dari situ berkembang ke produk-produk yang lain Nggak cuma sekedar MMT aja Tapi juga ada untuk card, wedding card Kemudian buku dan segala macamnya tentang dunia percetakan Kita kerjakan semua Cutting juga termasuk ya Iya Jadi ada mesin plotter juga disana Kalau mesin plotter kita belum punya Cuma kita kan Zaman sekarang kan kita kasih kolaborasi mas Oh iya Misalkan kayak ratakan sendiri kan Nggak mungkin semuanya dikerjakan sendiri Ada kolaborasi-kolaborasi Ada kolaborasi Itu yang harapannya sih Kemudian bisa berbagi rezeki Nambah sedulur Berbagi berkah lah disitu Harapannya seperti itu Nah kalau di Apa namanya Kalau DTG dan screen printing juga itu juga termasuk Kita rekanan Di screen printing kita divisinya juga rekanan Jadi nggak semua kita kerjakan Yang untuk saat ini Lebih-lebih era pandemi ini mas Itu memang untuk produksi agak menurun ya Tapi permintaan di wilayah desain Kadang-kadang sekarang ini orang sudah mulai memesan desain Tanpa produksi Artinya Karena mungkin aplikasi juga nggak cuma untuk dicetak Tapi untuk sosial media misalkan Untuk konten-konten IG Instagram Atau mungkin Facebook Itu juga sudah mulai ke arah sana Berarti ada peningkatan ya disitu Untuk jasa desain Misalnya seperti itu Iya Dan apa ya Yang saya kenang itu Memberikan apresiasi dalam bentuk Cas desain V-desain itu juga butuh Butuh waktu Untuk kemudian bisa menjelaskan Dahulu mungkin juga Orang nggak begitu apresiasi dengan itu Ngerti nih Desainnya bonus dari Cetak-cetak Tetapi hari ini itu Orang mulai menghargai Mulai Karena juga kita mulai-mulai memberikan edukasi Memberikan informasi Artinya Dari hal yang sederhana ya Kan di KMP itu kan ada beberapa divisi mas Misalnya di front office itu ada administrasi Ada desain Untuk Nah di belakang Di teman-teman produksi Ada beberapa teman yang operator mesin Finishing percetakan dan segala macamnya Nah Kita Yang sederhana Yang bisa kita sampaikan ke pelanggan Ketika mereka Mungkin mereka Nah mas kok desain kok bayar Nah Itu disana ada dua tim desain Yang perangkatnya kita beli Listriknya kita harus bayar tiap bulan Artinya Ya mungkin memang level Bukan-bukan cipelak Tapi Itu yang bisa kita sampaikan Dan mudah di Mudah dicermak Mudah dicermak secara langsung Iya Nek kita ngomongin Desain dari ID dan segala macamnya Mungkin Hari ini Dengan orang Apa ya Masnya Sinau Software juga gampang Tutorial di mana-mana Mungkin Ya tadi Kita pelan-pelan Bukan berarti Ngesampingkan Apa yang kita mesti sampaikan Tapi kemudian dari hal yang bisa dicernah secara umum dulu Artinya kan ini ya Yang perlu di Mereka juga punya anak istri Punya keluarga yang Ya kita juga berikan Apresiasi bulanan ke mereka juga Nah itu ya Dari inilah kita bisa kemudian Men-support beliau-beliau Supaya kemudian hasilnya nanti juga Desain jenengan juga Ape Betul Masnya berkuantas juga gitu Ya ini luar biasa sekali ya Nah mungkin Buat Rata Kanot Yang mungkin masih Apa namanya Masih Punya masalah Gimana cara Mengedukasi Pelanggan Masalah desain itu kan Sekarang kalau Di Lingkungan kita kan Banyak banget kan Orang Mikirnya Desain itu Bonus Atau desain itu gratis Orang bisa belajar Desain dengan mudah Tapi kenyataannya kan Kalau di dunia industri sendiri Desain itu kan Butuh modal yang cukup banyak Ya maksudnya Kalau dari Dari sisi Untuk Sebenarnya kan desain kan juga Gak aneh Gak Gak jadi masalah Ketika tidak Membutuhkan alat Dan sebenarnya bisa pakai Apa aja sih Alatnya Komputer itu kan Baru era-era sekarang Kalau dulu Mungkin Om Pak Dembah Kita itu kan Benar-benar manual Maksudnya dengan Alat tulis Dengan alat cutting Cutter seadanya Tapi karya mereka Juga gak jelek Maksudnya bagus-bagus juga Nah Seajarnya kayak apa ya Permasalahan mengenai Desain yang belum Terapresiasi Itu sebenarnya Kalau saya sendiri Menerapkan ke Saya dan tim Nek sampai Orang-orang yang tidak Ngajeni atau tidak Mengapresiasi desain Jangan salahkan pelanggan Coba berkacau dulu kita Sejauh mana sebenarnya Kita sudah mengedukasi pasar Oh iya Saya misalkan Di komparasi dengan Profesi yang lain Kita ke dokter Dituliskan resep Bayar 500 ribu Apa pernah ada yang ini Gu? Tidak ada Tidak ada Karena apa Secara umum Mindset pasar Sudah paham bahwa dokter itu Sekolahnya mahal Lama Butuh kecerdasan lebih Untuk ke sana Nah sebenarnya Desainer atau Kreator bisa juga Bisa juga Karena kan kemudian Misalkan terlalu gini mas Aplikasi desain Orang-orang kadang ngepelein ya Oh menemplek nih Gambar atau tulisan Loh kalau tempatnya salah Misalkan desain kemasan obat Tepo Misalkan ke dunia Apa Misalkan Dosis Dosis yang ke dunia 500 gram Salah ngetik 5 ribu gram Diminum Ya tetap Berakibat dengan Keselamatan nyawa orang lain Artinya Desainer pun juga Butuh kecerdasan Karena kalau desain Tidak cerdas Karyanya pasti Tidak akan berkembang Nah Kalau sekarang nih Di zaman sekarang ini Desain itu Benar-benar Harus hati-hati Karena kan ada isu Seperti copyright Terus Hak cipta Dan kawan-kawan Terus penggunaan stok Seperti font Misal Kayak kemarin Ada yang kejadian itu kan Ya Itu Nah Sebenarnya desain itu Suatu hal yang Apa namanya Memang benar-benar Harus diperhatikan Dan ada nilainya Apalagi untuk Suatu brand itu kan Ya Brand apalagi penting Nantinya akan jadi aset Digital Didaftarkan Berlaku selama Mungkin 10 tahun Misalnya Seperti itu Ya Nah itu mungkin Teman-teman desainer Yang mungkin Belum Apa nih Belum mampu Mengedukasi Pasar Biar gimana Caranya mereka Bisa menghargai Itu tadi ya Bisa menghargai Nah ini Cocok banget ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton